Di masa lalu, ukuran paus belum sebesar saat ini Mereka berasal dari nenek moyang seukuran serigala Sekian lama hidup di lautan, barulah para paus berkembang jadi raksasa hingga saat ini Dalam perjalanan evolusinya, nenek moyang para paus menghadapi berbagai ancaman Sosok pemangsa burba seperti Megalodon Yang merupakan hiu terbesar adalah ancaman yang sangat mengerikan bagi para paus Para peneliti meyakini, jika dulunya paus jadi salah satu mangsa bagi Megalodon Untungnya hiu burba itu punah, sehingga para paus lebih aman di lautan Setelah perjalanan panjangnya, kini para paus bisa hidup damai di lautan yang luas Dengan tubuh besarnya, mereka jadi sosok yang lumayan dihindari oleh hewan lain di sekitarnya Jarang sekali ada pemangsa yang mengusik para paus Tapi, tidak ada yang benar-benar aman di bumi ini Bahkan bagi para paus sekalipun Seperti yang kita tahu, paus memang berukuran besar, tapi tidak semuanya Dari sekian banyak spesies paus, beberapa berukuran sedang Bahkan ada yang terbilang kecil, jika dibandingkan dengan hewan lain di lautan Jika paus besar, terbilang aman Dari serangan hewan lain, paus kecil menghadapi ancaman yang berbeda Nah, dari sekian banyak ancaman yang ada di lautan Kita akan membahas hewan-hewan yang paling berbahaya dan ditakuti oleh para paus Yang pertama adalah orka atau paus pembunuh Meski namanya paus pembunuh, orka adalah jenis lumba-lumba Orka sendiri masih berkerapat dengan para paus Dan tergabung dalam infra ordo cetacea Tapi sudah jadi bagian yang berbeda dengan paus pada umumnya Orka adalah raja lautan yang sesungguhnya Mereka adalah pemangsa puncak yang paling puncak Dan hampir tidak punya pesaing berarti di lautan Orka punya tubuh besar, tenaganya kuat, otaknya pintar Serta pasukan yang banyak Membuatnya jadi sangat berbahaya bagi hewan-hewan di sekitarnya Sebagai pemangsa puncak di lautan Orka bisa memburu apa saja yang ingin mereka buru Termasuk para paus Orka sendiri mendapat nama paus pembunuh atau killer whale Karena kebiasaannya sebagai pemburu paus Hampir semua jenis paus bisa diburu oleh orka dan rombongannya Mulai dari paus yang berukuran kecil Yang berukuran sedang Bahkan hingga yang besar Orka juga bisa memburu paus yang sendirian Ataupun yang bersama pasukannya Ada banyak sekali bukti Yang menunjukkan bagaimana orka bisa memburu paus Biasanya orka memburu paus bersama pasukannya Mereka mengepung mangsa besarnya Menapraknya, menyerangnya Dan memaksa mereka tetap di dalam air Supaya kehebesan nafas Orka terlalu pintar Mereka tahu jika mangsa besarnya Butuh ke permukaan untuk mengambil nafas Makanya mereka menahannya tetap di dalam air Supaya mereka kehabisan nafas Dan akhirnya mati lemas Dengan keganasannya itu Orka jadi hewan yang paling ditakuti oleh para paus Bahkan bagi paus biru dan paus besar lainnya Mereka mungkin bisa melawan orka Tapi yang dilawan mengejar anaknya Yang lebih kecil Tentu saja kehadiran serigala lautan ini Adalah ancaman yang sangat dihindari oleh para paus Selanjutnya ada paus pembunuh palsu Atau false killer whale Atau dikenal pula sebagai pseudorka Jenis lumba-lumba berukuran besar Yang sangat mirip dengan orka Dari penampilannya Mereka adalah orka versi gelap Dari kelompoknya Mereka bahkan lebih sosial Daripada orka Dimana dalam beberapa momen Mereka bisa berinteraksi Dengan lumba-lumba lainnya Dan orka palsu ini Punya kelebihan Dimana mereka adalah penyelam yang handal Dengan rekor kedalaman Hingga seribu meter Makanan utamanya adalah ikan Serta jumis-jumis Tapi mereka juga kadang Memburu lumba-lumba lain Dan ketika menemukan paus kecil Maka mereka juga akan memburunya Teknik berburu yang dipakai Paus pembunuh palsu Hampir sama seperti orka Mengandalkan kebincarannya Serta kerjasama yang kompak Kehadiran orka palsu di lautan Jadi ansaman berbahaya Bagi beberapa paus Khususnya paus yang punya bayi kecil Mereka adalah sosok yang mengerikan Dan bisa saja memburu paus kecil Yang tidak berdaya Meski terbilang minim bukti Tapi ada banyak laporan Mengenai serangan orka palsu Kepada para paus Selama ini Kita dibuat penasaran Apa mungkin Para paus merasa takut Dengan ikan hiu Pasalnya Jarang sekali ada bukti Yang menunjukkan serangan hiu Kepada paus Apalagi paus yang besar Yang ada Malah para hiu Yang dimakan orka Hiu sendiri Adalah ikan pemangsa Yang sejak dulu Jadi sosok mengerikan di lautan Mereka adalah hewan agresif Yang sangat berbahaya Ada banyak sekali serangan hiu Yang telah memakan banyak korban Bukan hanya bagi hewan lain Tapi bahkan bagi manusia Beberapa bukti menunjukkan Serangan hiu Kepada lumba-lumba Beberapa hiu Yang ukurannya lebih kecil Bahkan bisa mengalahkan Lumba-lumba besar Serangan mereka Memang brutal Lalu Bagaimana dengan paus Apakah ikan hiu Berani menyerangnya Hiu dilaporkan Pernah memburu paus Bahkan paus yang lebih besar Dari tubuhnya Biasanya Hiu putih Dan hiu lain Yang berukuran besar Yang melakukan perburuan Terhadap para paus Dan paus yang diburu Bukanlah paus yang terlalu besar Tapi biasanya Paus kecil Atau paus yang terluka Ikan hiu Ikan hiu memang beberapa kali Kedapatan sedang memakan paus Tapi biasanya Hanya pangkai paus Sementara paus Hasil buruannya sendiri Kita masih menunggu buktinya Beda cerita Dengan hiu pemotong kue Atau cookie cutter shark Meski berukuran kecil Tapi mereka malah sudah terbukti Memakan paus hidup Meski serangan hiu kecil ini Tidak membunuh paus Tapi meninggalkan luka berlubang Yang jelas Hiu tetap jadi salah satu hewan Yang harus diwaspadai Oleh para paus Khususnya hiu putih Beruang kutub Kadang memakan pangkai paus Yang terdampar Bersama dengan scavenger lainnya Beruang kutub Jadi agen pembersih Yang membereskan tubuh raksasa itu Saat berada di pantai Tapi sebenarnya Beruang kutub Juga jadi salah satu Pemburu paus Yang perlu diwaspadai Beruang kutub Adalah jenis beruang Yang paling jago berenang Mereka banyak menghabiskan Waktunya di dalam air Sumber makanannya Juga kebanyakan Adalah hewan akuatik Dan salah satu target Buruannya adalah paus Yaitu paus beluga Bahkan mungkin saja Mereka juga memburu narwal Meski jadi hewan yang betah Di dalam air Beruang kutub Punya kemampuan yang terpatas Biasanya Mereka hanya ada Di permukaan saja Jadi targetnya adalah Paus beluga Yang tengah mengambil nafas Di permukaan Serangan beruang kutub Memang mematikan Paus beluga yang jadi Sasarannya Tidak berdaya Beberapa kali Mereka kalah Dan jadi makanan Bagi beruang terbesar itu Sepertinya Paus beluga dan paus kecil Di Antartika Harus wasbada Dengan keberadaan Buruang kutub Yang ada di daratan Kolosal squid Atau cumi-cumi kolosal Adalah cumi-cumi terbesar Yang hidup di laut dalam Mereka punya tubuh yang sangat besar Matanya saja Seukuran piring makan Dan jadi hewan Dengan kelopak mata terbesar Panjang tubuhnya Bisa mencapai 10 meter Dengan berat Antara 400 Hingga 700 kilogram Dengan ukurannya Serta paruh dan kail Yang ada di tentakelnya Mereka adalah sosok yang mengerikan Khususnya di laut dalam Meski jadi pemangsa laut dalam Yang mengerikan Sayangnya Kolosal squid Adalah mangsa yang sering diburu Oleh paus sperma Sosok paus berkigi Berukuran besar Yang betah di laut dalam Diduga Paus sperma Jadi penghuni laut dalam Juga karena keberadaan Cumi-cumi kolosal itu Paus sperma Bisa memburu Cumi-cumi raksasa ini Dengan lumayan mudah Mereka tinggal menyergap Dan lalu memangsanya Tapi dalam proses Perburuannya itu Paus sperma juga menghadapi Serangan balik Yang lumayan berbahaya Serangan tentakel Dan parunya yang tajam Telah terbukti Melukai paus sperma Bahkan ada paus sperma Yang mati Dengan bekas luka koresan Di kepalanya Dan diduga kuat Pelakunya adalah Cumi-cumi kolosal Mungkin Kematian paus itu Bukan karena serangan langsung Dari cumi-cumi kolosal Tapi serangan mangsanya itu Memang menyesakan luka Tentu saja Cumi-cumi kolosal Jadi hewan lain Yang harus ditakuti Oleh paus Khususnya paus sperma Pasalnya Meski mereka dalam Mangsa utamanya Tapi serangan balik Dari cumi-cumi kolosal Sangat berbahaya Dan bisa menyebabkan Rasa sakit Serta luka yang mengerikan Itulah beberapa hewan Yang ditakuti oleh para paus Jika kamu punya tambahan informasi Mengenai hewan yang ditakuti paus Kamu bisa menuliskannya Di kolom komentar Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Dan mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton